Episode ini kita review tentang histologi, yaitu ilmu tentang jaringan dan hubungannya. Kalau organ itu anatomi, jaringan yang lebih kecil itu histologi, dan yang paling kecil lagi sel itu sitologi. Akan lumayan penting untuk dipelajari, karena banyak sekali digunakan sebagai alat bantu diagnosis. Contohnya, gambar di kiri merupakan gambaran histologi jaringan paru yang sehat, di mana selnya tipis-tipis dan hanya selapis. Dan gambar di kanan merupakan gambaran histologi keganasan paru. Pemeriksaan seperti ini disebut histopatologis. Nah, tapi sebelum jadi gambaran seperti sebelumnya, kita perlu membuat sampel atau yang kita sebut sebagai preparat. Nah, preparat ini dibuat melalui beberapa langkah. Yaitu pertama adalah biopsi, itu pengambilan sampel dari jaringan hidup. Contohnya dengan insisi, karena banyak sekali digunakan sebagai alat bantu diagnosis. Diambil seutuhnya atau brush dengan diusap-usap saja. Dan masih banyak metodenya. BTW kalau biopsi pada jaringan yang sudah mati, disebutnya bukan otopsi ya, tapi nekroptosi. Setelah biopsi, kita perlu melakukan yang namanya fiksasi. Yang bertujuan untuk mempreservasi jaringan dengan mendeaktivasi enzim-enzim dekretir jaringan. Sehingga jaringan yang sudah kita ambil, tidak bosop dan dapat kita tingjau di bawah mikroskop. Kemudian kita lakukan proses dehidrasi. Jaringan tubuh itu kan mayoritas air ya teman-teman. Sehingga harus kita keluarkan agar nanti bisa kita beri dengan medium embedding disebutnya. Yang sifatnya itu hidrofobik. Sehingga air dalam jaringan itu harus kita keluarkan. Nah pengeluaran ini biasanya dilakukan secara bertahap dengan menggunakan alkohol. Sehingga di sini ilustrasinya tiga kali. Kenapa dilakukan secara bertahap? Karena kalau mungkin langsung dikeluarkan dengan konsentrasi alkohol yang paling tinggi, jaringannya itu akan dalam tanda kutip mengkerut. Setelah airnya keluar, kemudian ada proses yang namanya clearing. Yaitu untuk mengeluarkan alkohol yang tadi dipakai. Dan kemudian proses infiltrasi. Yaitu memasukkan medium seperti wax atau parafin untuk menahan jaringan. Dan kemudian ada proses namanya embedding dan sectioning. Yaitu pemotongan misal balok-balok besar seperti ini. Agar menjadi irisan yang tipis menjadi lembaran kecil yang dapat diamati di mikroskop. Dan terakhir sebelum kita amati dengan mikroskop. Kita perlu lakukan yang namanya pengecatan. Atau staining. Dimana fungsinya itu untuk memberi warna. Contohnya yang paling sering digunakan itu seperti hematoksilin eosin. Preparat gosok yang warnanya hitam dan putih. Atau disebutnya AGLO3. Pewarnaan van Giesen biasanya untuk darah. Pewarnaan PAS. Dan lain sebagainya. Sesuai nanti kebutuhannya apa. Dan tahap terakhir yaitu diletakkan di kaca benda. Kemudian diamati di bawah mikroskop. Nah ketika kita berbicara mengenai jaringan di dalam tubuh. Jaringan itu kan kumpulan dari sel yang bekerja bersama. Ada empat macam jaringan. Yaitu jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan ikat. Hari ini kita bahas mengenai jaringan epitel. Yaitu jaringan yang melapisi tubuh. Terdiri dari banyak sel-sel epitel yang sering terhubung. Ini dapat kita jumpai baik di luar atau di dalam. Atau bahkan dalam kelenjar-kelenjar. Dan salurannya di dalam tubuh. Beberapa ciri khas dari sel epitel. Yaitu pertama, dia terletaknya itu di paling superficial. Maksudnya apa? Kalau kita ambil contohnya potongan kulit kita. Gambar yang di kiri ini. Jaringan epitel itu terletaknya di paling superficial. Atau di paling atas, teman-teman. Kelihatannya yang seperti kolom ini. Nah ini merupakan jaringan epitel. Di mana di bawahnya ada dermis. Di bawahnya ada jaringan lemak dan lain sebagainya. Kemudian dua, yaitu seluritas tinggi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa jaringan epitel. Tersusun dari sel-sel epitel yang tersusun secara berkelanjutan. Ini maksudnya seluritas tinggi itu padat selnya. Kemudian avaskular. Nah sel epitel ini tidak memiliki pembuluh darah. Namun sel epitel mendapat suplai darah dan nutrisi. Melalui proses difusi. Jadi yang ada pembuluh darah itu bagian di bawahnya. Di bagian dermis. Dan nutrisi bisa sampai ke epitel itu dengan proses namanya difusi. Kemudian sifat keempat yaitu sel epitel memiliki kemampuan regeneratif yang tinggi. Contohnya kalau kita kegaruk, kiti kulit begitu ya. Tidak lama akan muncul jaringan yang baru. Dan terakhir yaitu memiliki perlekatan. Jadi antara satu sel dengan sel lainnya atau dengan bagian di bawahnya itu mereka saling terhubung. Dengan berbagai macam perlekatan. Ada tight junction, dysmosom, hemidysmosom, gap junction, dan lain sebagainya. Nah karena jaringan epitel mau enggak mau kan terdiri dari banyak sel epitel. Kita akan bahas sel-sel epitel. Mungkin kalian sudah pernah dengar ada banyak sekali variasinya. Ya tetapi basically dari segi selnya hanya ada tiga klasifikasi berdasarkan bentuk. Bentuknya squamous atau square yaitu selapis tipis atau bentuknya kuboid yaitu kubus atau bentuknya kolumnar yaitu kolom. Perbedaan umumnya kalau squamous itu dia gepeng, kuboid itu kurang lebih sama. Dan kalau kolumnar itu dia akan lebih tinggi. Nah kemudian dari masing-masing bentuk itu banyak memiliki variasi. Contohnya hanya selapis saja atau disebut simplex. Atau mungkin dia bisa berlapis yang kita sebut kompleks atau stratified. Atau mungkin dia bisa saja nampaknya berlapis tapi ternyata selapis yang kita sebut dengan pseudo atau semu. Atau mungkin saja dia tersusun dari banyak macam yang kita sebut dengan transisional. Sehingga nanti akan ada istilah-istilah seperti epitel squamous simplex. Berarti bentuknya squamous kemudian variasinya selapis. Ada juga contohnya epitel squamous simplex. Berarti bentuknya kuboid dan memiliki berlapis-lapis. Kita akan bahas satu persatu mulai dari epitel squamous simplex. Sesuai namanya terlebih dahulu bentuknya itu squamous susunannya hanya selapis. Makanya kita sebut simplex. Ciri-ciri khususnya itu inti selnya oval, bentuknya pipih, dan searah panjang sel. Searah panjang sel itu karena squamous itu kan dia lebih lebar daripada tingginya ya. Sehingga pasti inti selnya itu seperti tertekan. Sehingga mengikuti tertekannya searah panjang sel. Kemudian selnya selapis bentuknya itu poligonal dan citoplasmennya kurang jelas. Contoh-contoh bagian tubuh yang memiliki epitel squamous simplex itu satu di preparat ginjal dan di paru-paru. Di preparat ginjal kalau kita lihat di bagian glomerulus dan kapsula bomen itu ada epitel squamous simplex. Sebegitu juga dengan di alveoli di paru-paru. Nah ini sebenarnya mendukung fungsi dari kedua tempat ini. Di mana hanya selapis-tipis karena fungsinya untuk memudahkan pertukaran gas. Atau memudahkan proses filtrasi di dalam ginjal. Coba bayangkan kalau misal di ginjal atau di paru-paru itu diberinya epitel squamous kompleks yang berlapis-lapis yang tebal. Maka akan terjadi kesulitan yang mengalami fungsi. Kemudian ada epitel kubroid simplex. Jadi bentuknya kubus atau kuboid dan susunannya hanya selapis. Ciri khasnya panjang, lebar, dan tingginya kurang lebih sama. Bentuknya ya seperti kubus. Inti selnya bulat dan di tengah. Bentuknya ini bulat ya karena tidak tertekan dari manapun. Keselannya itu lebih tinggi dan lebih tebal jika dibandingkan dengan epitel squamous simplex. Seperti tadi yang saya bilang bentuknya itu seperti kubus atau segi empat. Nah ini memiliki, dari strukturnya dia memiliki fungsi untuk membantu proses penyerapan dan sekresi. Kita bisa jumpai di follicle, di glandula tiroidea atau kelenjar tiroid dan pada tubulus ginjal. Kalau kita lihat dari strukturnya ini kelihatan inti selnya bulat dan kemudian kelihatan semu-semu. Tetapi sedikit kelihatan namun ada batas ya yang sehingga kita bisa melihat masing-masing sel itu bentuknya kubus. Kemudian ada epitel volumner simplex. Jadi bentuknya itu kolom atau tinggi-tinggi dan sesunannya hanya selapis. Ya ciri-cirinya sesuai bentuk kolom ya tinggi selnya akan lebih besar daripada panjang selnya. Kemudian ada berbagai macam variasi dari epitel volumner simplex. Ada yang memiliki fili, ada yang memiliki goblet, dan ada yang memiliki silia. Contohnya preparat mukosa usus yang di kiri itu di bagian jenum, di mana dia memiliki goblet. Sel goblet itu seperti sel yang fungsinya mensekresi cairan glikoprotein yang berguna sebagai pelumas agar ketika makanan bergerak di usus itu bisa bergerak dengan leluasa. Dan gambar di kanan itu dari preparat duodenum, di mana kalau kita lihat seperti yang tidak seperti gambar yang di kiri, tidak datar saja ya. Namun ada tonjol-tonjol seperti polisi tidur. Nah polisi tidur itu yang disebut dengan fili. Di mana dengan adanya fili ini kan ada jalan yang naik, turun, ada yang datar. Fungsinya untuk meningkatkan penyerapan sesuai dengan fungsi duodenum, di mana mayoritas gisi dari makanan itu diserap di duodenum. Sehingga ada fili atau struktur yang naik, turun, naik, turun seperti polisi tidur itu. Fungsinya untuk memperluas area kontak makanan dengan usus sehingga penyerapan bisa lebih baik. Nah ini penjelasannya dari tadi. Filii itu bentuknya tonjolan seperti polisi tidur. Kita bisa bayangkan ya kalau kita cuma punya satu jalan lurus. Kita bandingkan dengan yang ada naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kalau yang naik, turun, naik, turun, naik, turun ini kita tarik. Maka dia akan menjadikan sebuah jalan yang lebih panjang daripada yang hanya datar. Nah konsepnya seperti ini. Kemudian kita membahas mengenai epitel squamous kompleks. Epitelnya itu pipis sesuai namanya squamous namun memiliki banyak lapisan-lapisan. Dan ini memiliki dua variasi. Yaitu memiliki keratin atau memiliki lapisan sel mati dan tidak memiliki keratin atau tidak memiliki lapisan sel kulit mati. Keduanya fungsinya itu untuk melindungi jaringan di bawahnya. Makanya dibikin tebal, dibikin bukan hanya selapis agar kuat. Contoh yang di kiri itu merupakan yang punya lapisan kulit mati atau punya keratin. Dan yang di kanan tidak memiliki. Yang preparat di kiri, yang memiliki keratin itu kita dapat jumpai di permukaan kulit, lapak, tangan, dan kaki. Makanya kalau kita gesek-gesek kasar ya teman-teman. Dan yang di kanan tidak memiliki. Contohnya di esophagus. Kenapa? Karena di esophagus kan fungsinya juga buat memindahkan makanan ya ke lambung. Sehingga kalau dikasih lapisan kulit mati maka jaringnya akan kasar dan keras. Sedangkan esophagus itu harusnya fleksibel di mana dia fungsinya mendorong makanan. Nah fun fact bedanya antara epitel squamous kompleks yang berkeratin dan tidak berkeratin itu ada beberapa lapisan yang dimiliki oleh epitel yang berkeratin dan tidak dimiliki oleh yang tidak berkeratin. Kalau kita lihat di epitel squamous kompleks yang berkeratin ada 5 lapisan yaitu stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan yang di paling bawah itu germinativum. Namun jika dibandingkan dengan epitel squamous kompleks yang tidak berkeratin, tidak ada lapisan stratum corneum hingga granulosum. Akan hanya ada stratum spinosum dan stratum germinativum. Kemudian ada epitel squamous kompleks di mana tersusun oleh sel-sel yang bentuknya kubus atau kuboid dan memiliki banyak lapis. Susunannya ditumpuk-tumpuk terkadang bagian permukaan itu berbentuknya kuboid. Dan bagian bawah-bawahnya itu bisa saja bentuknya lumayan aneh karena tertekan oleh sel-sel yang di atasnya. Nah ini contoh epitel kuboid kompleks. Contohnya itu di embryo. Kalau kita lihat di sini atasnya mungkin bentuknya bisa kubus-kubus. Bawahnya itu ada ya kubus namun sisinya ada yang sedikit tertekan dan bawahnya semakin tidak beraturan. Bahkan ini bawahnya ada yang bentuknya bahkan lonjong atau seperti kolumne. Kemudian ada epitel kolumne kompleks. Sesuai namanya berarti bentuknya kolom dan susunannya berlapis-lapis. Disebut juga stratified kolumne epitelium. Dari susunannya yang superficial itu bentuknya akan menyerupai kolom. Namun semakin ketawah karena semakin tertekan ya bentuknya semakin tidak beraturan atau bleomorfik. Nah cara membedakan epitel kolumne kompleks dengan epitel kolumne yang semu itu. Di epitel kolumne yang kompleks sel yang di atas itu tidak akan menyentuh bagian membran basal. Contohnya sel ini. Dia tidak akan menyentuh membran basal. Membran basal itu seperti lapisan yang ada di bawah lapisan epitel. Karena ada sel di bawahnya. Sama halnya sel yang di bawahnya ini yang menyentuh dengan membran basal. Dia tidak akan menyentuh permukaan. Ini merupakan contoh dari epitel kolumne kompleks ditemukan di urethra parscavenursal. Kalau kita lihat di sini ada struktur seperti kolom di atasnya. Namun di bawahnya ini bentuknya semakin tidak jelas. Dan di sini kelihatan berlapis ya teman-teman. Oleh sebab itu disebut epitel kolumne kompleks. Kemudian ada epitel pseudo certified atau pseudo kompleks. Atau yang disebut kompleks tapi semu. Ciri-cirinya itu disebut semu atau pseudo itu karena kelihatannya mungkin berlapis-lapis. Atau mungkin kelihatan kompleks namun ternyata hanya selapis. Epitel ini semua sel penyusunnya akan berhubungan dengan membran basal. Karena apa ya? Karena hanya ada satu lapis. Namun selnya itu ada yang saling terdesak. Ada yang saling tercepit. Sehingga inti selnya itu kelihatan ada yang di atas ada yang di bawah. Sehingga memberi ilusi bahwa wah ini kelihatannya berlapis-lapis. Jadi selain dari semua selnya berkontak dengan membran basal. Yang bisa membantu identifikasi itu inti selnya tingginya tidak sama. Nah ini contohnya epitel yang ditemukan di preparat tragea. Kalau kita lihat di sini ini dari garis-garis selnya itu kelihatan hanya satu ya teman-teman. Di bawahnya itu tidak ada lagi. Namun inti selnya ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah bahkan. Dan karena ini hasil dari epitel tersebut saling mencepit. Lalu ada epitel transisional. Disebut transisional karena sesunannya itu beralih dari yang paling superficial, squamous kompleks. Hingga ke bagian yang dasal, lebih menyerupai ke kolumner. Dan disebut transisional juga karena epitel ini dapat mengalami perubahan saat berfungsi. Nah jadi epitel transisional ini dia mampu, dia itu fungsinya untuk menampung cairan. Contohnya ditemukan di kambing kemis. Sel yang paling superficial atau sel squamous yang di atas itu dapat berubah atau mengalami perenggangan. Menjadi sel besar. Nah sel ini kita sebut sel payung. Nah ini contohnya di gambar kanan itu ketika sedang tidak merenggang. Dan di gambar kiri itu selnya mendadak menjadi sel besar. Ketika jaringan ini sedang menyimpan contohnya urin. Nah ini yang disebut dengan sel payung. Nah ini lebih jelas ya. Ketika kontraksi dan kemudian ketika distensi. Distensi itu berarti sedang merenggang. Entah mungkin karena sedang membawa urin atau menyimpannya. Yang penting terjadi sebuah perenggangan sel untuk mengakowodasi fusi yang sedang dijalankan. Nah sekarang kita sudah belajar macam-macam epitel di dalam tubuh. Ini merupakan resume atau rekuman dari yang kita baca di sini. Terima kasih telah menonton!